Iya mas, kemana kan lagi ada yang viral ya mas, yang nikah masal di GD itu, yang katanya istrinya orang sama-sama orang nikah di GD itu, pendapat sama istri gimana nih mas? Menurut saya sih, ya mungkin itu yang dinamakan Taiwan Sado ya, bagi mereka yang menurut mereka itu, katanya Taiwan Sado, Sado nya mungkin di situ. Saya pribadi itu, ya beda jauh lah dari kebiasaan orang Hindu, waktu di Hindu kan ya biasa normal. Kalau di sini, hidupanya beda lagi sama orang Hindu, drastis, berbeda, soalnya mengikuti kehidupan sini sih, zaman rentensi, ya teman yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Adi Tonggi. Oke, buat teman-teman yang baru bertemu di video ini, atau di channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan kasih kepada teman-teman. Karena hari ini Adi Tonggi akan membuat konten mengenai sekitar Taiwan ya, ini mampu ada teman Mas Adi Tonggi yang baru di sini, nanti kita akan tanya-tanya ya. Nama siapa mas? Eko Prasetyo, panggilannya siapa mas? Eko, gitu. Mas Eko, gimana mas? Mas, di Taiwan sudah berapa bulan, mas? Satu berapa tahun? Kalau hitungan bulan sih, kali ini, bulan ini, bulannya tujuh. Itu kalau masalah kayak gaji dulu, waktu pertama asin itu dapat berapa mas? Pertama asin ini, 7 ribu. 7 ribu ente? Itu udah bersih mas ya? Iya, itu udah potongan. Persih lah entenya. Kalau UMR-nya Taiwan sendiri itu sekarang berapa mas? Di jok formal viserman gini mas? Mas, ini pelayaran. Berapa ya? 2, 4. Sekitar 2, 4, 2, 6-an ya? Iya. Kalau nggak salah 2, 6-an ya? Mas, gimana mas? Kerjanya ikut kapal jenis apa mas? Kalau aku ikut kapal jenis, Conggi, musiman. Itu harian apa? Bulanan apa gimana mas? Bulanan. Bulanan laut ya satu bulan. Padahal nggak nyami satu bulan, udah pinggir. Sudah seandar gitu mas ya? Iya, sudah seandar. Mas, ini buat teman-teman kita ya yang belum pernah ke Taiwan tuh, dulu saman syaratnya apa aja mas? Mas, inget nggak waktu kesini mas? Mas, ya inget sih, cuman kan prosesnya itu, apa? Agak ribet, agak ribet. Nyusul sih soalnya. Menurut mas ya, kayak syarat, dasarnya, 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 ya kayak apa yang harus dibutuhkan buat orang-orang atau teman-teman kita belum pernah ke Taiwan. Apalagi yang mau dijual malam, kayak saman layaran gitu. Paspor, paling penting paspor, SKCK, KTP, KTP, KTA. Yang lain nyusul. Itu proses yang lainnya. Nah itu kalau kayak paspor, kayak BST, kayak gitu, itu biasanya kita bikin sendiri apa PT mas? Tergantung, biasanya ada yang lewat PT, ada yang itu yang bikin sendiri. Jadi, kalau dulu saman inget nggak PT-nya apa itu di daerah mana ini buat teman-teman nih biar bisa? Kalau aku laut PT, apa, SMB di daerah Cengkareng. Daerah Cengkareng? Iya. Itu kemarin-kemarin pas berangkat itu ada uang casnya nggak mas? Alhamdulillah, waktu saya nggak ada uang cas. Alhamdulillah juga, mesin Corona sudah kelar, jadi normal lah. Nah itu dulu waktu sampe yang proses dari awal, sampe bisa berpengketahuan itu, kira-kira berapa bulan mas? Di PT SMB itu mas? Saya proses dari waktu pertama daftar sampe ke sini, kurang lebih 10 bulan lah ada. Yang biasanya belum pernah ke sini gitu, biasanya tuh kayak di kantor tuh dijelasin lah mas. Kayak misalnya nanti ini dapat kapal ini, kapal itu, ada berarti? Ada, dari kantor kan diberi briefing dulu, keadaan di sini gimana, tentang perjaannya apa, jenis perjaannya apa, di briefing dulu dari kantor. Nah itu kalau kayak bahasa sendiri gimana mas, sampe mas, sampe kerja itu gimana? Kalau bahasa, orang saya pemula ya tanya aku lantuk pajak, ngikutin yang lama. Nah soalnya kan saya juga lantuk pajak, ngikutin yang lama sih, ya sisi-sisi tanyalah sama yang juga lama. Mas kalau menurut sampe yang pribadi nih ya, gimana mas kerja di Taiwan mas? Menurut saya pribadi sih, soal kerjaan, dia ada masalah. Yang penting rekan kerja oke lah. Kayak majikan bawal itu lumrah, soalnya di kerjaan. Kerjaan, tapi kalau soal kerjaan enggak oke, kita terus terang. Betul dan, bukan jiwa perantauan saya. Biar saya pribadi, yang penting itu kerjaan enggak oke, soal majikan. Cerewet, bawet, itu barangan, yang penting jangan main tangan aja, enggak cukup. Kalau ini mas, yang tanya Taiwan Shadu, kayak teman-teman kacaan lihat di video, kelihatannya mungkin pas lagi enaknya gitu. Kalau yang bilang Taiwan Shadu, ya apal itu, belum sama pribadi itu, gimana mas responsen? Sampai sekarang saya belum melumuhkan dan belum meratakan yang namanya Taiwan Shadu itu gimana. Terus terang. Soalnya saya pemula sih dari Indul, jadinya mengikuti yang lama aja lah. Kalau ada yang ngajak kesini, ayo. Ya, enggak banyak. Ingin tahu sih hasilnya pribadi saya sendiri. Kalau yang kan, ya, nyakup aja. Ya, buat teman-teman yang mau proses sini, yang mem, ataupun yang sudah pernah ke sini, ya, semua kebet aja di sini. Soalnya keadaannya kan di sini, ya, seperti di Hindu. Lain itu lain. Cuaca juga lain. Kalau di Kapal Sama Sentir itu, orang Hindu semua apa campuran, masalah, apa beda negara? Kalau di Kapal saya itu, orang itu cuma dua. Kan 10 ABK, yang 8 itu orang Filipin. Oh, orang Filipin semua. Berarti tergantung kita, ya, kalau misalnya dapat kapal, ada yang orang Hindu semua. Ada yang campuran, berarti sama termasuk dapat kapal yang campuran, mas, ya. Campuran, ya. Iya. Kalau ini, mas, saya juga rata kaya kita, mau kirim uang, atau apa, buat teman-teman kita yang baru pertama ke sini, atau apa-apa, biasanya gimana, mas? Kalau saya, pertama ke sini juga bingung awalnya. Tanya-tanya ke teman. Ya, ikutin yang sudah pernah di sini, dalam di sini tanya-tanya, saya lewat aplikasi. Banyak, pasti. Ini banyak. Mujudnya, untuk cover uang ke-Indu itu, udahlah, tidak ribut. Ada ini, gak, mas? Saran buat adik-adik kita, teman-teman kita, yang baratnya ada niat, atau lagi puasa ke sini tuh, apa, mas? Menurut kalian, mas? Saran saya, ya, banyak persiapannya aja. Soalnya proses sekarang itu, lebih sulit. Proses waktu saya ke sini itu, alhamdulillah masih muda, tapi di bawah prosesannya itu, semakan sulit. Soalnya dokumen itu semakan sulit. Ya, intinya sabar aja lah. Kalau di sini, sudah sampai di sini, jangan sampai kabur. Soalnya itu, ingat prosesnya itu, yang lama sih. Jadi, kalau sampai di sini, terus kabur, dia percuma. Sayang gitu, mas? Sayang, ya. Di laut kan 22 hari, gitu ya. Nah, itu kalau tidak harapnya, biasanya sampai berapa minggu, mas? Atau berapa hari, mas? Kalau cuacanya mendukung, paling lambat satu minggu, di darah. Tapi kalau cuacanya tidak mendukung, ya bisa sampai 10 hari, lagi. Kalau kayak, sama, gak banyak, gak kalau curmi, ya. Nah, itu kalau misalnya, musim curmi sudah habis, itu gimana, mas? Nasibnya, mas? Kalau musim curminya sudah habis, mas, kadang dari majikan itu, mencari ikan pekerjaan yang lain. Misalnya, contoh, kapal hayur, kayak itu, kalau enggak, di kapal bajung, atau yang lainnya lah. Intinya, majikan itu banggu. Agar apk-nya itu, gak ada yang nganggur, atau balik ke kantor, mes. Mas, ini posisi kita ngobrol, gimana, mas? Ini di pusat, sepatutnya IP. Di IP, mas ya? Iya. Mas, kalau pelabuannya sendiri, sama pelabuan apa, mas? Pelabuan saya, di baban Yelio. Pelabuan Yelio? Iya. Ikutnya, berarti Cilung, mas ya? Cilung, ya. Oke, mas ya. Makasih lakunya, mas ya. Nanti kita gabung lagi. Awas, awas. Ini tadi kita tanya-tanya sama mas Rekal, ya? Sangat. Jangan bangga menyerah. Kata-kata aja, mas. Dua teman-teman yang bagus ini, mas, atau oleh proses kata-kata dulu, mas. Jangan sabar, optimis, jangan mudah menyerah. Semoga sehat, cukup. Sekian ya, video. Mas Heko sama Mas Adi. Bukan-bukan videonya bisa bermanfaat buat kalian itu, sehingga buat yang belum pernah ke Taiwan, guys ya, bukannya mau mengguruhi, atau apa ini menurut alaman kita berdua, bubadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.